Omong-omong, jika Anda sedang bertanya-tanya, saya tidak diperkenalkan pada Injil Kasih Karunia, karena dosa moral apapun, Tuhan mewayukan Kasih Karunianya kepada saya. Setelah saya melalui pergumulan-pergumulan, melawan semua ajaran salah yang telah saya terima saat saya masih muda, saya mendengar begitu banyak ajaran legalistis, sehingga saya benar-benar percaya bahwa saya telah kehilangan keselamatan saya. Saya percaya bahwa saya telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, karena mengujat roh kudus. Saya menelusuri jalan-jalan sambil menginjili orang, sementara masih berpikir bahwa saya telah kehilangan keselamatan saya. Saya melakukan ini karena saya telah mengharapkan bahwa suatu hari nanti, orang-orang yang telah saya injili akan masuk ke surga, dan Tuhan akan bertanya kepada mereka, Bagaimana kamu diselamatkan? Dan mereka akan berkata, karena seorang bernama Joseph Prince, maka Tuhan akan menyadari bahwa saya sedang berada di neraka, dan ia mengingat saya. Saya benar-benar mempercayai itu. Saya berusaha dengan segenap kemampuan saya, dengan segenap kekuatan saya, dan dengan semangat saya untuk mematuhi hukum Taurat. Saya mengakui semua dosa saya. Hampir setiap menit, saya hampir pecah rasanya. Baru saat saya sampai ke batas kemampuan saya, saya melihat kebutuhan saya akan juru selamat saya yang terkasih, Yesus Kristus. Dan dialah yang membuka mata saya, akan perjanjian baru kasih karunia. Yah, itulah perjalanan saya ke arah menemukan Injil kasih karunia. Jadi, sahabatku, saya tahu apa artinya berada di bawah hukum Taurat. Saya mempunyai pengalaman langsung tentang kemustahilan mematuhi hukum Taurat, dan itu telah menuntun saya kepada Kristus. Tepat seperti yang Paulus katakan akan terjadi.